Terima kasih Good People masih bersama Fakta 62, kasus penganyayaan berupa penyambitan kucing dengan paving block terus berlanjut. Tegakkan hukum sekaligus efek jera, proses hukum terus berjalan, tak menutup kemungkinan pelaku jadi tersangka. Yang menangis pelaku minta maaf atas perbuatannya. Seperti hilang akal dan rasa kasih sayang, hanya karena kesal banyak kotoran dan sampah bekas makanan kucing di depan rumah. Seorang pemuda tega menganiaya kucing hingga tergeletak tak bernyawa. Kejadian ini bermula dari unggahan di media sosial Instagram. Terlihat video seekor kucing berwarna putih oranye tergeletak tak bernyawa di depan sebuah rumah. Selain banyak darah, ada satu buah paving block yang diduga digunakan oleh pelaku untuk menghantam tubuh kucing tersebut. Atas viralnya kejadian ini, pelaku yang merupakan warga setempat akhirnya menyerahkan diri ke Mapol Sekmatraman. Saya mohon maaf atas kekhilafan yang telah saya lakukan dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Hukuman menanti pengeniayaan seperti ini, agar kasus ini tidak terus berulang. Ya Allah setegah banget, astagfirullah lagi. Sementara kita ketahui pasal 302 ayat 2 dengan ancaman berhubungannya 9 bulan atau lebih 300 ribu rupiah. Dan sampai saat ini karena ancaman berhubungannya di bawah 5 tahun, jadi yang bersakutan tidak kami lakukan penahanan, namun proses itu akan berlangsung. Dan yang bersakutan kami menangkan wajibah. Perbuatan dalam pidana ini mencakup perdagangan ilegal. Penganiayaan, penyalahgunaan, hingga penelantaran dan perbuatan yang membuat satwa sakit, takut atau tertekan. Meliputi satwa peliharaan, juga yang hidup di jalan atau liar. Provendri Aryoputra melaporkan untuk NET.